Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, Satuan Resersen Narkoba Porles Sukabumi Kota berhasil menangkap belasan orang penjual dan pemakai narkoba. Dari belasan tersangka, salah satu tersangkanya yakni perempuan. Petugas dari Satres Narkoba Porles Sukabumi Kota berhasil menangkap sebanyak 12 orang penjual dan pemakai narkoba yang biasa beroperasi di wilayah hukum Porles Sukabumi Kota. Dari kedua belas tersangka yang berhasil diamankan, salah satunya merupakan seorang perempuan yang baru tiga bulan menjual barang haram tersebut. Dari tangan kedua belas tersangka tersebut, polisi berhasil mengematkan sejumlah narkoba berbagai jenis. Dantaranya yakni sabu seberat 49,48 gram dan 43,23 gram ganja. Modus pelaku menjual barang haram tersebut iani dengan sistem tempel dan ketemu langsung dengan pembeli. Sebelum diedarkan para pelaku memetakan daerah, barang haram tersebut mereka dapatkan dari luar Sukabumi. Khususnya kalau untuk barang, semuanya itu dari luar. Ada yang dari Cianjur masuk sini, tapi rata-rata mereka hanya mengambil lewat peta saja. Yang sudah dipetakan oleh si yang mengarahkan, mereka mengambil dan mereka yang menjual. Alasannya rata-rata? Apakah ekonomi atau kena pengaruhnya? Ya alasannya rata-rata, tidak ada yang ekonomi, betul-betulnya ya. Para pelaku diancam melanggar pasal 114 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Budi Setiawan, Bandung TV Budi Setiawan, Bandung TV